Saudara dalam sidang Rabu kemarin, Teddy Minahasa duduk di hadapan hakim bersaksi melawan anak buahnya AKBP Dodi Prawiranegara dan Linda Pujiastuti. Linda alias Anita memberikan pengakuan mengejutkan dalam sidang dengan mengaku sebagai istri siri Irjen Teddy Minahasa. Saya sangat keberatan kalau ini jebakan. Saya dengan Pak Teddy tidak pernah ada masalah. Nah, waktu saya ke Laut Cina itu gagal, saya sempat minta maaf. Dan saya tidak pernah berantam. Dan saya memang ada hubungan dengan Pak Teddy. Biarpun beliau tidak mengakui, kami tiap hari di kapal tidur bersama. Inilah keterangan Linda yang membuat geger ruang sidang pengadilan negeri Jakarta Barat. Linda yang juga perantara peredaran narkoba mengaku sebagai istri siri Teddy. Di sisi lain, Teddy mengaku perkenalannya dengan Linda berlangsung di tempat pijat hotel. Sekitar tahun 2005 atau 2006, saya saat kuliah di UI, saya bersama teman-teman saya, sering kalau selesai kuliah itu sauna atau spa di hotel klasik, pecenongan. Bertemu saudara Linda di resepsionis dari tempat spa itu. Kemudian 2007, saya ingat, saya dikenalkan dengan suaminya untuk urusan benda-benda antik. Dalam sidang saksi yang berlangsung rabu, Teddy menjadi saksi bagi dua terdakwa, yakni Linda dan mantan Kapolres Bukit Tinggi, AKBP Dodi Prawiran Negara. Teddy juga jadi terdakwa kasus penjualan barang bukti narkoba seberat 5 kg. Terima kasih telah menonton!